Kitab Kejadian, Pasal 33 Pertemuan Yaakub dengan Esau Ketika Yaakub memandang ke depan, ia melihat Esau datang dengan keempat ratus orangnya. Maka Yaakub mengatur keluarganya dalam suatu rombongan besar. Rombongan terdepan ialah kedua orang gundiknya dengan anak-anak mereka. Lalu rombongan Leah dengan anak-anaknya. Dan yang terakhir ialah rombongan Rahel dengan Yusuf. Yaakub sendiri berjalan di depan mereka. Sementara berjalan menghampiri abangnya, ia sujud tujuh kali sampai ke dekatnya. Tetapi Esau lari mendapatkan Yaakub dan memeluknya dengan mesra dan mencium dia. Lalu keduanya bertangis-tangisan. Ketika Esau melihat para wanita dan anak-anak mereka, Ia bertanya, siapakah orang-orang yang bersamamu ini? Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sahut Yaakub. Lalu para gundik serta anak-anak mereka melangkah maju dan sujud di hadapan Esau. Sesudah itu, Leah serta anak-anaknya datang dan sujud. Akhirnya Rahel dan Yusuf juga datang dan sujud di hadapan Esau. Apakah maksudmu dengan semua kambing domba dan ternak yang kulihat di jalan tadi? Tanya Esau. Yaakub menjawab, semua itu hadiah untuk tuanku, supaya tuanku bermurah hati terhadap kami. Adikku, aku sudah mempunyai banyak, kata Esau sambil tertawa. Pegang sajalah milikmu itu, untukmu sendiri. Tidak, terimalah pemberianku itu, jikalau aku mendapat kemurahan tuanku. Sahut Yaakub. Melihat wajah tuanku bagiku sama seperti melihat wajah Allah. Hatiku lega melihat senyum tuanku. Terimalah pemberianku itu, karena Allah telah menyatakan kemurahannya kepadaku, dan aku mempunyai cukup. Demikianlah Yaakub mendesak, sehingga akhirnya Esau menerima pemberian itu. Marilah kita berangkat, kata Esau. Orang-orangku akan mendampingimu untuk menunjukkan jalan. Tetapi Yaakub menjawab, Sebagaimana tuanku lihat, ada anak-anak yang masih kecil. Juga kambing domba, serta ternak itu diikuti oleh anak-anaknya. Apabila mereka dipaksa berjalan terlalu cepat satu hari saja, mereka akan mati kepayahan. Silakan berjalan dulu. Kami akan berjalan perlahan-lahan mengikuti langkah hewan dan anak-anak kami sampai kita bertemu lagi di seir. Kalau begitu, kata Esau, biarlah aku meninggalkan beberapa orangku untuk menolongmu sebagai penunjuk jalan. Tidak usah, kata Yaakub. Pasti kami tidak akan menemui rintangan apa-apa. Silakan tuanku berjalan lebih dulu. Maka Esau pun kembali ke seir pada hari itu juga. Sedangkan Yaakub dan seluruh isi rumahnya berjalan sampai di Sukot. Di situ ia mendirikan perkemahan dengan kandang bagi semua kambing domba dan binatang peliharaannya yang lain. Itulah sebabnya tempat itu disebut Sukot, artinya pondok-pondok. Kemudian mereka tiba dengan selamat di Siham, di Kanaan, dan berkemah di luar kota. Yaakub membeli tanah tempat berkemah itu dari keluarga Hemor, ayah Siham, seharga seratus keping perak. Di situ, ia membangun sebuah mezbah dan menamainya El Elohe Israel. Mezbah Allah, yaitu Allah Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!